Menteri Agama Yakut Holil Komas melepas keberangkatan Jemaah Haji Kloter pertama dari Embarkasi Kertajati, KJT-01, di Bandara Internasional Jawa Barat, BJB, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Keberangkatan ini merupakan penerbangan haji perdana sejak Bandara Kertajati berdiri. Ini merupakan penerbangan pertama untuk Jemaah Haji di Jawa Barat bagian utara. Ujar Yakut melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Mei 2023, Yakut berencana memberangkatkan Jemaah Haji asal Jawa Tengah bagian barat dan selatan melalui Bandara Kertajati pada tahun depan. Tahun depan kita coba skenariokan bagi Jemaah Haji Jawa Tengah bagian barat dan selatan juga diberangkatkan dari sini, tutur Yakut. Berdasarkan data Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu, Siskohat, Kloter KJT-01 terdiri dari 366 Jemaah Haji beserta 8 orang petugas. Kloter pertama dari Embarkasi Kertajati ini berasal dari Kabupaten Majalengka. Pada musim haji 1444H 2023M ini, Embarkasi Kertajati akan memberangkatkan 24 kloter Jemaah Haji Jawa Barat yang berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!